Intro Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita Shalom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Om Nama Budaya Yang terhormat Bapak Coronator Kopertis Wilayah 14 Papua dan Papua Barat Bapak Doktor Suremoku SPD MED MPU Beliau yang keseharian karirnya Kita kenal sebagai seorang putra asli Papua Yang dapat menyelesaikan program doktornya Pada Oxford University Salah satu universitas terkenal di Inggris Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kita patut memucap syukur Bahwa pada hari ini kita boleh merasakan Wisudan Angkatan TN16 Universitas Partia Tiatak Pandanaan Jatirin Dalam suasana yang sangat luar biasa Ini pertama kali saya mengikuti Wisudan di halaman terbuka Pertama kali dalam sui saya Keluar tanahnya seperti di Amerika Serikat Ya Karena di Amerika Serikat Mah Biar benar-benar melaksanakan Wisudan di halaman terbuka Beda di Amerika Serikat dengan kita disini Mereka tidak pakai atap seperti kita ini Tidak pakai beda Mereka terbuka Karena memang kesana ini Kalau kita disini jangan Coba-coba tidak pakai beda Saya sudah senang sekali Karena Wisudan ini dihadiri oleh masyarakat Ini juga pemandaran pertama Yang luar biasa bagi saya Artinya bapak uslim ada di hati masyarakat Papua di sini Ada empat hal yang akan saya sampaikan Dalam Temputan saya Pada Wisudan ini Yaitu yang pertama Saya atas nama Kementerian Riset teknologi dan pendidikan tinggi Koordinasi Perguruan tinggi swasta Wilayah 14 Papua dan Papua Barat Menyampaikan selamat dan sukses Kepada para Wisudawan dan Wisudawati Yang telah diwisuda pada hari ini Kehadiran saya sebagai Koordinator Pertis Wilayah 14 Papua dan Papua Barat Pada Wisudan ini Menandakan bahwa Saudara-saudari Dalam memenuhi Segala persyaratan Yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Dan bahwa Oleh karena itu Gelar yang saudara-saudari Meliki pada hari ini Bernilai sama Dengan ijasa Yang dikeluarkan Boleh berdua tinggi negeri Di seluruh Indonesia Pesan saya kepada saudara-saudari Jaga Jaga Nama baik Al-Mamater Karena ada ukapan dalam bahasa Inggris Yang terpunyi Student Once Alumni Forever Sekali mahasiswa Tapi alumni selama-lamanya Tidak pernah dimaksud selama-lamanya Oleh sebab itu Sebagai alumni Dari Universitas Raja Biasa Mandala Akhir Saya berkesan Ingat Mama kandung Akademikmu Kalau orang tua Kandung memberikan Nama Yang Anda pakai Semua hidup Maka Orang tua Akademik Mama kandung Akademik Juga beri nama Yang saudara-saudari pakai Sampai akhir Ayat Saudara-saudari Oleh sebab itu Bila saudara-saudari Telah berhasil Jangan lupa Mama kandung Ingat Mama kandung Yang pernah Membesarkanmu Menjidikmu Dan ingat Adik-adik kandungmu Yang dari belakang Tadi saya Dapat kata Bahwa Lumi ini ada Di Malikora Dan saya kaget sekali Karena di media Yang saya duduk Ada Seseorang yang sangat Luar biasa Jadi Bapak Bupati Mandiri Luar biasa Karena Mandiri Itu adalah Alumni Pertama Dari Perbuatan Ini Luar biasa Saya sangat bakar Hanya dalam waktu Satu minit saja Saya bisa tahu Kalau putra Papua Dari sini Dari Nabilia ini Bisa berperestasi Luar biasa Alumni pertama Dari Universitas Sampai Bupati Mandiri Yang sebelumnya Adik-adik ini Dan berhasil Masuk keunggiatan Bahkan yang lebih Hebat lagi Di luar dari Lepanas Itu tidak Main-main Di luar biasa Ini adalah salah satu contoh Dari keberhasilan Para alumni Dari Universitas Dari Biasa Andalan Negeri Saya ingin Sampaikan kepada Saudara-saudara Mujudawan Dan saudara Waji Bahwa Anda Patut Berbahagia Dan berbangga Tamat Dari sebuah Perguruan tinggi Yang sehat Dan berkualitas Mengapa? Karena perguruan tinggi Ini telah Diakreditasi Secara nasional Dan memiliki Akreditasi B Itu akreditasi Yang bagus sekali Nah Tidak semua Perguruan tinggi Memiliki Akreditasi Seperti itu Dan sangat Jarang Di Papua Untuk Kita punya Akreditasi Institusi Itu Pada Teringkat B Masih Di bawah 10 Dari 60 Perguruan tinggi Yang ada Di Papua ini Oleh sebab itu Bu Swip telah Membutuhkan namanya Oleh sebab itu Berbangga Saudara-saudara Yang tamat Dari perguruan tinggi ini Saudara-saudara Pasti dapat Kerja Masih Kemana saja Karena perguruan tinggi ini Salah diakui Kualitasnya Bukan saya yang Mengatakannya Tapi sebuah Lembaga independen Yang menilai Kualitas perguruan tinggi Di seluruh Republik Indonesia Bernama Badan Akreditasi Nasional Yang Menyatakannya Bahwa ini Perguruan tinggi Yang bagus Oleh sebab itu Kesan saya yang kedua Adalah Ketika ada masyarakat Pilihlah Universitas Satya Liata Manjita Alang Nadir Sebagai Pilihan Nomor 1 Bagi Putra Putri Bapak Ibu Jangan Ragu-ragu Masuk Ke Universitas Kenapa saya katakan Demikian Karena di Papua dan Papua Marat Ada 60 perguruan tinggi Swasta 5 perguruan tinggi Negeri Dan beberapa Perguruan tinggi Di bawah Kementerian Agama Dan Kementerian Kementerian Lainnya Dan Perguruan tinggi Perguruan tinggi Kita ini Secara Nasional Kita disuruh Papua berada Di atas 1.821 perguruan tinggi Lainnya yang di luar Papua Jadi kita masih di atas 1.821 perguruan tinggi Di luar Tanah Papua Di Jawa Dan di berbagai tempat Oleh sebab itu Sudah di atas Jangan giri Mana kanak di luar Jangan sampai mereka Masuk di 1.281 perguruan tinggi Tak ada begitu Kaget Ini ternyata Perguruan tinggi Di Papua Masih lebih tinggi Dari perguruan tinggi Yang ada di luar Oleh sebab itu Kirilah 60 perguruan tinggi Yang ada Di Papua Dan Papua Barat 42 ada di Provinsi Papua Termasuk Kusun Tanjire Dan 18 ada Di Provinsi Papua Barat Pemerikatan Tahun ini Ternyata menunjukkan Bahwa Perguruan tinggi Selasa kita Di Papua Sudah panggil Ranking 1 Perguruan tinggi Terbaik Di tanah Papua Dibadang oleh Selasa Unipad dan Unti yang harus Mengakui Kumpulan Selasa Berada pada Perguruan tinggi Apakah Layanan pendidikan tinggi Di wilayah Kerja Produksi Papua Dan Papua Barat Ini yang masyarakat Harus hati-hati Sebelum Memengirim Anak-anak Menuruti Kuliah-kuliah Dikawarkan Dari luar Tanya dulu Ada dua hal yang perlu Ditanya Pertama Mana kejian operasional Apakah Perguruan tinggi ini Memiliki Ijian operasional Menyelenggarakan Pendidikan Di sini Jadi Jangan Mengirim Masih Keperguruan tinggi Perguruan tinggi Yang berasal Dari luar Yang menyerenggarakan Kelas jauh Karena Kelas jauh Telah Dilarang Apa akibat Dari kita Mengikuti pendidikan tinggi Yang ditawarkan Dari luar Yang disenenggarakan Di hotel-hotel Yang dibuat Di ruko-ruko Apa akibatnya Akibatnya adalah Pertama Mereka Yang mengikuti Pendidikan Oleh Lembaga Yang tidak sah Dikenakan Pidana Lima tahun penjara Atau Denda Lima ratus Juta rupiah Sudah Kuliah Dapet-capai Baru dapat Pendidara Terus Denda Lagi Lembaga pendidikan tinggi Yang menyerenggarakan Pendidikan tidak sah Dikenakan Pidana Pendidara Pendidara Dikenakan Pidana Pendidara Sepuluh tahun Atau Denda Satu miliar Dunia Jadi yang ikut Pendidikan tidak sah Kena sanksi Yang memberikan Kena sanksi Oleh Oleh Sebab itu Hati-hati Jangan Sampai Sudah Kirim Anak-anak Kuliah Di Perguruan Tinggi Baru Tidak 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 Laku Kemudian Satu Waktu Menjadi Agota DPR Dikersoalkan Dijasanya Atau menjadi Pejabat Dikersoalkan Dijasanya Ini hati-hati Sekali Oleh Sebab itu Pilihlah Perguruan tinggi Yang Kesat Dan Begal Saya Dikas Dukung Muswin Sebagai Satu-satunya Universitas Ditarum General Asli Menjadi Sebuah Perguruan tinggi Yang Kuat Dan Banggakan Bagi Kita Semua Saya Lihat Ini Misuda Hari ini Gelap Gelap Karena Banyak Orang Gelap Jadi Kulit Papua Semua Jadi Tepuk Tidak Buat Muswin Terima Masih Memang -musuk Telah Melanjutkan Perjanan-perjanan Bapak Asli Hari ini Cukup Banyak Sekali Dan Saya Sangat Banda Kita Perlu Tukung Melalui Dukungan Pergi Daerah Dan Memperjuangkan Agar Pada Teparan Provinsi Diteruangkan Regulasi Daerah Yang Memayuni Pergi Pergi Sekarang Nasional Undang-Undang Nomor 12 Masa 23 Yang Dua Dua Mengamanatkan Bapak Pemerintah Daerah Dampak Membantu Pembiayaan Perguruan Tinggi Di wilayahnya Jadi Dan Satu Sekarang Nasional Ada Diga Dairah Yang Belum Ada Badan Tingkatan Provinsi Dan Dua Perguruan Dari Seperti Sambil Menunggu Keluannya Peraturan Peraturan Daya Yang Dari Sampaikan Saya Mohon Perguruan Terus Mengerikan Hukuman Terhadap Penebangan Perguruan Diri Saya Satu Satu Dari Universitas Biar Satu Bajian Taman Dara Diri Agar Dapat Terus Mengingkatkan Kualitas Dari Depan